Dari hampir 3 jam yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon, terlalu banyak seperti mengutip narasi akademik, namun ALPA lupa terhadap fokus kegagatan ini adalah membuktikan adanya pengelembungan suara. Tiap kuasa punya strategi, tapi kalau bagi kami menilai itu suatu kerugian, Anda dikasih waktu untuk meyakinkan hakim, permohonan Anda ini apa sih intinya, Anda mau ngapain sih, justru kita gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak punya nilai telepansi pembuktian apapun. MK untuk kemudian mendiskualifikasi pasuan 01. Nggak ada kewenangan MK diskualifikasi. Yang punya kewenangan diskualifikasi dengan undang-undang pemilu ternyata pasuan itu adalah bawah susu. Kemudian kewenangan agar MK mengusulkan pemberhentian seluruh ranggota KPU yang punya kewenangan itu DKPP. Gaya yang hari ini tujuan yang memperjelas permohonan malah nggak jelas jadinya. Harusnya kan dilihat alat bukti yang nggak ada kaitannya dengan, misalkan ini berita ini semua alat bukti, gue nggak ada kaitannya, ngapain kemudian disahkan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!